Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Aman terkendali semuanya dan selalu tetap semangat Amin Jumpa lagi dengan aku di tutorial bangunan PKU Channel yang selalu mengulas hal-hal seputar dunia bangunan dan seisinya Di episode kali ini teman-teman kita akan membuat lubang pada keramik dinding Untuk saluran air bersih teman-teman ya Seperti ini Seperti apa cara mengukurnya agar kedudukannya pas Dan seperti apa keseruan proses pembuatannya Langsung aja teman-teman sama-sama kita saksikan proses pembuatannya Oke teman-teman langsung aja kita kerjakan Seperti ini teman-teman ya Teman-teman tinggal tempelkan ujung metranya ke sisi bidang pipanya Lalu teman-teman bisa melihat ukurannya dengan tepat di bagian bendang atau di bagian sisi keramiknya teman-teman Dengan cara ini insya Allah aku belum pernah meleset dengan cara ini Teman-teman ya Asal bagian kepala metranya jangan goyang-goyang teman-teman Jika goyang teman-teman bisa teteskan aja lem kambing atau lem kuning Ditunggu sampai kering nanti tidak goyang Bagian ujung metranya teman-teman ya Jika sudah kita ukur dengan tepat Teman-teman bisa samakan seperti tadi posisinya Lalu digoreskan bagian ujung kepala metranya teman-teman Diberikan sedikit penekanan teman-teman ya Seperti itu Kenapa tidak menggunakan pensil atau spidol Karena biasanya mudah hilang teman-teman bekasnya Kalau digoreskan logam maka goresannya tidak bisa hilang Seperti ini teman-teman hasilnya agak tipis Jadi teman-teman harus tepat pengukurannya karena goresannya tidak bisa hilang Setelah itu teman-teman bisa mengambil mal lingkaran Atau menggunakan elbow yang sama seperti yang di dinding Dibesarkan sedikit teman-teman lubangnya ya Agak 1 mili Seperti ini teman-teman bisa goreskan paku ke kiri kanannya Aku menggunakan paku disini atau logam lain bisa juga Seperti ini hasilnya Teman-teman bisa menggunakan bor Dengan membeli mata bor yang sesuai ukuran itu lebih rapi teman-teman Tapi disini aku terbiasa menggunakan gerinda Kalau menggunakan gerinda teman-teman harus coba dulu Apa namanya di keramik-keramik Jika belum pernah membuat ini teman-teman ya Teman-teman bisa coba di keramik yang pecah atau yang lain Bisa tes dulu tester baru teman-teman Jika sudah yakin teman-teman bisa mempraktekannya Disini karena aku sudah terbiasa menggunakan gerinda Jadi seperti ini kira-kira proses pembuatan lubangnya Jika sudah dibuat lingkaran di sisi yang permukaannya Teman-teman bisa balik keramiknya Jadi teman-teman rapikan lagi dari belakang nanti Ini teman-teman sudah jadi Lalu dibalik keramiknya teman-teman bisa potong dari sisi bagian belakang Maaf teman-teman ya ini posisinya agak sedikit berbahaya Teman-teman gak usah ditiru teman-teman Ini karena memperlihatkan proses pembuatannya saja Supaya teman-teman bisa lihat Seperti ini teman-teman ya Ini dari belakang kita gores perlahan-lahan Agar terbuat lingkaran sama seperti bagian depan Jika ragu-ragu untuk sampingnya teman-teman Bisa sampai disini Lalu teman-teman bisa menggunakan kikir setengah lingkaran Seperti ini Ini teman-teman jika ragu teman-teman ya Ingin lebih rapi teman-teman bisa menggunakan kikir setengah lingkaran Jadi bisa lebih rapi seperti ini teman-teman Teman-teman bisa juga menggunakan semen putih saat sudah ditempel nanti Jadi lebih mengoptimalkan atau menyamarkan bagian-bagian yang agak sedikit rusak Tapi biasanya teman-teman di bagian sisi ini Ini ada juga keran yang bisa menutupinya Jangan lupa setelah itu teman-teman cuci dulu permukaan belakangnya dari debu-debu yang bekas gerinda tadi Baru teman-teman bisa tempelkan Jadi dicuci dulu baru teman-teman tempelkan menggunakan acian atau adukan teman-teman ya Disini aku menggunakan acian Seperti ini teman-teman hasilnya bisa tepat dengan metode pengukuran seperti tadi Itu bisa tepat teman-teman Posisi lubangnya Seperti ini Alhamdulillah sudah terpasang Buat teman-teman yang baru gabung Yang suka dunia bangunan Yang mau kepoin kerjaan tukang Teman-teman langsung aja di subscribe Jangan lupa di tekan tombol loncengnya Karena setiap minggunya insya Allah kita akan mengupload video-video baru Mengenai seputar pekerjaan dunia bangunan Produk-produk yang sedang kita kerjakan Proyek atau pekerjaan lain Sipil, kelistrikan, pengelasan Dan juga produk interior Jangan lupa di tekan tombol loncengnya teman-teman ya Agar tidak ketinggalan informasi dari kita Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini Dengan cara mensubscribe tentunya Seperti ini teman-teman ya Ini adalah contoh keran yang ada penutup bagian belakangnya Jadi bisa lebih rapi teman-teman Untuk menutupi bekas potongan yang kurang rapi Terima kasih banyak buat teman-teman semua Atau pengen teman-teman ketahui Jika ada pertanyaan bisa juga Insya Allah jika ada bahan Waktu dan kesempatan Akan kita buat Teman yang teman-teman request Itu saja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua Kurang lebihnya mohon dimaafkan Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya